Halo semua, kali ini saya mau bikin lasagna gulung dengan isian ayam wortel Pertama saya akan bikin isiannya dulu Siapkan 1.4 bawang bombay yang udah dicincang 1 siung bawang putih ini juga udah dicincang Lalu tumis aja sampai wangi Tambahkan 80 gram wortel yang udah dipotong kecil-kecil Ini boleh direbus dulu sebentar kalau mau lebih empuk Tambahkan 150 gram daging ayam cincang Dan tumis sampai dagingnya ini matang dan berubah warna Selanjutnya untuk saus kejunya, panaskan 20 gram mentega atau margarin juga bisa Setelah semuanya leleh, masukkan 10 gram tepung terigu Lalu dimasak sampai tercium bau adonan termasak Ini sekitar 1 menit sambil terus diaduk Lalu tambahkan 200 ml susu Saya masukkannya dalam 3 tahap sambil diaduk Lalu masukkan bumbunya yaitu garam, gula, merica, pala, dan kaldu bubuk Terakhir tambahkan 60 gram keju parut Dan masak sampai kejunya ini meleleh Sambil dikoreksi rasanya Lalu tuangkan sebagian sausnya ke tumisan ayam wortel tadi Lalu aduk rata Dan sisakan 100 gram dari sausnya Untuk dituang di atas lasanyanya nanti Selanjutnya saya akan siapkan lasanyanya Saya pakai lasanya seperti ini Untuk satu resep ini saya akan pakai 4 lembar Panaskan air di dalam wajat Lalu tambahkan sedikit minyak Cukup sedikit saja, tidak perlu sebanyak ini Ini saya kebanyakan Tambahkan juga garam Setelah mendidih, masukkan lasanyanya Dan masak hingga ke keempukan yang diinginkan Bisa 6 menit kalau mau agak keras dan kenyal Dan 8 menit kalau mau yang empuk banget Lalu angkat dan tiriskan Saya sudah masukkan isiannya ini ke dalam plastik segitiga Supaya lebih mudah menyemprotnya Lalu sesuaikan lebar lasanyanya ini Dengan wadah yang dipakai Kalau saya pakai yang lebarnya 12 cm Jadi akan saya potong sedikit Lalu semprotkan isiannya Gulung dan rapatkan Dan potong sisanya Siapkan 200 gram saus tomat atau marinara Ini bisa beli jadi Atau bisa juga bikin sendiri Bisa dilihat di video saus tomat Yang pernah saya bikin sebelumnya Tuangkan sedikit di dasarnya Supaya lasanyanya ini nanti gak lengket Lalu taruh gulungan lasanyanya Dan terus lakukan Isiannya ini cukup untuk 8 gulung Dan di wadah ini cukup untuk 6 gulung Lalu beri lagi saus marinara di atasnya Dan sisa saus kejunya yang tadi dibikin Untuk yang 2 gulung lagi Karena gak muat di wadah tadi Akan saya taruh di piring aja Ini juga sama Beri saus tomat dan keju di atasnya Dan ini opsional Bisa ditambahkan lagi keju mozzarella Atau quick melt Terakhir tambahkan cincangan seledri Atau taburan oregano Untuk menambah aroma Panggang sampai kejunya meleleh Ini bisa pakai api atas aja Sekitar 5-10 menit Dan ini siap untuk disajikan Rasanya ini paling enak dimakan Anget-anget Jadi kejunya ini masih meleleh Pasta lasanyanya juga masih sedikit kenyal Ini ada rasa gurih Dari isian ayam kejunya Juga rasa asam manis dari saus tomatnya Kalau mau lebih enak Ini bisa dimakan juga dengan saus sambal Oke semua makasih udah nonton video ini Selamat mencoba dan sampai ketemu di video berikutnya Sampai jumpa 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 di video berikutnya